Kalau saya ingin player lain ataupun tim lain bikin player entrance yang seru juga dong Biar ada temen itu Rebellion Sampai capek ngejaper bracket sampai ke playoff malah Allah Akbar Bikiran apakah emang udah siap nih buat bener-bener ready ngebalesin apa yang terjadi di season lalu Dimana mereka superior ya Sambil update kalau begitu buat Pulung dan juga kawan-kawan yang lain yang mungkin belum tahu Kalau misalkan hoki bodek count itu untuk di season ini baru 3 kali doang Jadi mungkin interviewnya udah lebih lancar lah buat sekarang ya Selamat datang di Mipo lagi Ini episode yang kedua selama MPL season 14 berjalannya ada Choji, Cipi dan Pulung Aduh ini minggu pertama sih minggu pembuka Gue mau langsung lempar ke Choji sih Lu MDL season ini week 1 gimana ngeliatnya? Week 1 bener-bener unexpected ya Karena kayak basis meta yang kita lihat dari SPS tuh kayak cuma 20-30%nya gitu loh Ternyata di MDL tuh bener-bener ditekenin banget developmentnya dengan ya first pick yang baru Banding yang baru Even kadang-kadang assassin bisa jadi pilihan, fighter jadi pilihan gitu loh Karena yang pernah bilang assassin is back tuh jadi kayak assassin dan fighter Is back gitu loh diminta kali ini Dan terbuktinya tuh bener-bener di MDL banget Assassin, fighter, is back Cipi gimana MDL? MDL sih lebih seru ya Banyak unexpected move juga bener sih setuju Apalagi kalo ngomongin midlane sekarang midlainnya gak ketebak sih Bang KB kalo ngomongin midlane sekarang udah luas banget Ya kan udah gak lagi mainin karya hero-hero yang biasanya ketebak gitu kan Kalo banding pertama tuh ke arah mana misalnya Valentina gitu Ini kayak lebih unusual thing gitu loh Aurora muncul ya kan Hero-hero yang udah lama gak muncul Terus lebih ke typical burst burst damage Itu yang bikin jadi apa ya Bisa dibilang kayak resiko tambahan gitu lah Buat hero-hero assassin yang tipikalnya tipis kan Emang pull hero sekarang banyak sih Tapi kenapa long tim yang masih mempertahankan win streak Cuma kebetulan bisa dibilang ya Ada EVOS icon sama Onyc Prodigy doang gitu Lagi-lagi EVOS Onyc Lagi-lagi EVOS Onyc MDL ya Iya Iya Kalo untuk EVOS kan kalo dari develop dari tim MDLnya bagus banget ya Pas nyampe ke MPLnya aja kayak mereka butuh waktu co Tapi kalo di MDLnya kayak muter-muter player di MDLnya mereka tuh bagus terus Sampai kayak Arsenal lah ciptain pemain-pemain bagus aja gitu ya Tapi nanti udah bagus kemane-mane pak Kemana-mane Tebar bibit-tebar bibit ya Owen salah satunya kan Tebar bibit aja gitu loh Kalo EVOS mah kalo dari MDL dari season ke season mah Sebusuk-busuknya juga gak bakal busuk banget gitu loh Pasti akan ada di playoff Entah peringkat berapa gitu Apa gimana gitu EVOS sama Onyc tetep kuat gitu loh di MDL Tapi bigatron loh Lu bayangin tim yang Bahkan di season lalu tuh hampir banget buat masuk grand final Hampir jadi grand finalis lah buat lawan Arana Kisena di season itu Sekarang harus ngalamin kekalahan yang bahkan berkali-kali gitu Bahkan kekalahannya tuh bukan yang kayak 2-1 ya Fine lah 2-1 masih ada game yang didapetin Ini 2-0 loh 2 kali Apakah emang kepergian si Venara sini kayak Bener-bener ngebolongin fondasi mereka Mungkin kalo gue jawabannya lebih ke arah ini sih Kita ambil contohnya kayak Geekfame lah Yang gop sama masakannya juga udah naik gitu loh Dan bahkan untuk Kalo gak salah terakhir tuh yang bener-bener Dari Geekfame Junior ya Itu sisa tinggal X-Magic Ini tuh lebih kayak Kalo dari tim Bigatron dan juga Geekfame Gue ngeliatnya Ambil bibit-bibit bagusnya Naikin ke MPL Dan akhirnya di-rebuild lagi dari awal Oh mereka puterannya jauh gitu ya Puterannya dari 0 lagi gitu ya Dari Geek sama dari BTR gitu loh Dan kebukti juga kemarin dengan Kalahnya dari match pertamanya Geek Lawaraja Phoenix itu 2-1 Terus kalo untuk jawabannya ke Onyx Kenapa kuat banget Sebenernya simple sih Mereka tuh bukan tim yang adaptif menurut gue Tapi mereka tuh tim yang udah pre-plan banget Mereka bisa kontes kuatnya tuh kapan Mereka tau leaning awalnya Mesti agresif atau ditahan dulu Sampai power spike tertentu Yang bikin mereka sejauh ini tuh Bener-bener smooth banget lah Untuk di week pertama Tapi kan masalah Onyx tuh sebenernya Bukan di regular season ya kan Masalah mereka tuh cuma top 4 MDL terus Iya dong Berapa kali ya playoffnya ya? Berapa season coba mereka top 4 MDL Regular season itu mah bagus-bagus aja Mereka panjang Tapi pas sampe ke playoffnya buset deh Top 4 lagi top 4 lagi 2 season kalah dari hierarchy kan Keren Kalo gue keliatan emang undisipline Apa kayak gak disiplin aja sih Kalo di playoff kan tuh ya Mereka udah bisa endgame Tiba-tiba ke comeback Itu ya biasa Kesalahan-kesalahan MDL Gue bahan bilangnya Jadi kayak itu udah pas kejadian gitu loh Di MDL kayak Lu udah sering gitu Di MPL juga kejadian Karena kan baru-baru sekarang kan Baru-baru sekarang kan Iya begitu tahun alpha season lalu Itu adalah bukti nyata coba Ngapain di playoff begitu Aduh ya Cape-cape nge-japper bracket Sampai ke playoff Malah Allah Tapi mungkin playoff apa ya Lebih ke ambiennya Yang mungkin mempengaruhi dari player-player Atau regulasi dari dalemnya gitu Yang berubah Sama ininya gak sih Tapi kalo libur Bukannya itu malah jadi hal bagus ya Biar mereka bisa relax dikit gitu loh Ada beberapa hari yang emang mungkin latihannya Full latihan Ada beberapa hari emang mereka akhirnya relax gitu loh Free time Jadi lebih dimanage Atau ya mungkin kayak yang Coji bilang tadi Kalo ada libur Ya mungkin mereka jadi ini kali ya Jadi melempem kali ya Jadi gak panas gitu loh Beda sama Liga Jalan Tapi gak berlaku Kalo kayak gitu bakal dibantah sama Beberapa tim yang kebetulan libur Ya kan Dan abis libur makin jago gitu loh Contohnya ya Kita ambil contoh mungkin ya Dari kakak-kakaknya ada Evos Glory season lalu ya kan Ada libur 2 minggu dimanfaatin Tiba-tiba Sampai hashtag 2 gitu loh kemarin Dan kalo ngomongin faktor itu apakah emang Lagi-lagi ya berarti ya Ini kan MDL kan pasti akan kena apesnya patch baru Nah apakah memang Apakah memang kendalanya tuh udah di patch baru Karena kadang kan ya Kita gak bisa pengkini gitu loh Kalo emang nanti MDL tuh bakal kena Apesnya duluan gitu loh Rabu patch baru Ya kan Pas MPLnya mungkin lagi libur Atau mungkin lagi day off Nah mereka tuh nyobain duluan jadinya Untuk dari patch baru ini Menurut gue lumayan terpengaruh Cuman untuk kayak di 3 season terakhir tuh Untuk nama-nama Apalagi yang affiliated conference ya Menurut gue itu udah mulai catch up gitu loh Dan untuk masalah libur tadi Gue lebih ke arah on nicknya yang mungkin Apa ya bisa dibilang Tim lainnya yang lebih catch up Lebih tinggi lagi untuk di libur 2 minggu Atau 3 minggu itu Untuk ke play offnya Jadi Kalo untuk balik lagi patch notch Mungkin menurut gue ini lebih efeknya Ke yang beberapa tim open conference sih Affiliate tuh kayak udah punya grounding yang oke banget Walaupun emang ada keliatan Siapa yang udah bener-bener Dapetin banget patchnya Siapa yang masih adaptasi tuh Juga masih keliatan Tapi Menurut gue belum sampai di titik Mereka tuh Bener-bener di posisi yang deg-degan Atau Gak perform lah Pas lagi patch Ya sama patch kan Paling kalo yang kayak gitu juga Yang kayak kemarin Beberapa patch mungkin Yang masih ke highlight banget Itu yang masih kepake banget juga Mereka tuh Kalo menurut gue pribadi lah Dari item-itemnya Dari item-itemnya Kalo dari hero-nya kan Mereka juga kebentur sama global band lagi Mereka mau maksimalin dengan latihan Bla 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 Hero-nya ini Pas main mereka kena global band Mereka kena Hero-nya diambil lama lawan Habis itu Di game yang kedua lawan Yang nge-band hero yang harusnya Tadi mereka pengen-pengen Jadi ujung-ujungnya kayak Ya mereka fokusnya ke item Sama hero-hero yang emang di luar dari Dari perputaran patch itu lagi Yang mereka maksimalin Sesekali doang Jadi jatuhnya Gak terlalu Gak terlalu Apa ya mereka ya Gak terlalu Dengan yang Hero-hero Yang kena patch-patch gitu banget Karena banyak banget loh mereka Karena global band itu Enak banget ngeliatnya Global band bikin semuanya jadi terbuka ya Tapi mumpung ada ladies Cipi Gimana nih Ngeliat akhirnya tim ladies Emang dapet poin Tapi dapet satu gamenya aja sih Bukan The whole match gitu Masih Nol Win rate sekarang Sejauh ini iya sih Masih nol win rate ya Terus ini Falcon bakal main juga kan Kebetulan Mungkin ini bisa jadi Pemuktiin juga Cuman Sidapnya dengan ngambangin karya satu game Itu udah buktiin juga gak sih Kakak B Kalau sebenernya ladies list juga Layak gitu Mereka juga Capable Dan yang mereka lawan juga Team inflated kan Kebetulan Alter ego Yang dimana Nurunin veterannya tersendiri Itu bisa jadi boostingan buat mereka Gue pikir tinggal nunggu waktu aja sih Buat teman-teman ladies ya Bisa dibilang kayak Adaptasi lah Adaptasi kayak misalnya Player-player ngomongin patch Mereka kan adaptasi tuh Dengan banyak pembaharan-pembaharan patch Ya sama halnya kayak Ladies digabung sama anak-anak MDL gitu Ya adaptasi mungkin Kelihatan pas masuk ke week 2 Week 3 Karena kalau ngomongin global band Ladies juga kan udah pernah tuh Rasain global band Di USA Nah sebelum kepulung sama Cipi nih Eh sebelum kepulung sama Choji Gue malah Tadi Gue ada Opin yang lumayan setuju sama Cipi ya For your information Yang dimana kalau ngomongin soal perkembangan Ya emang kayak global band Atau mungkin kayak Kedisiplinan Player ladies punya standarnya sendiri kan Kayak cara mereka buat endgame Dan segala macemnya Tapi hal tersebut bisa terjadi juga Apakah karena ketidakdisiplinan Dari lawannya Kebetulan Yang ternyata malah menjadi Bumerang Dan akhirnya mereka kayak jadi Kalah di game tersebut Karena kan Mau dari sisi manapun ya Mau lu lawan siapapun Kalau emang lu Either underestimate Either blunder Atau ngelakuin hal-hal yang Ngebuat tim lu Ngedapetin disadvantage Lu pasti kalah gitu loh di gamenya Mau bagus kayak gimana pun draftnya Mau global band kombonya kayak gimana Ya hal tersebut kan bisa terjadi kan Ya ya itu Itu masuk sih Setuju banget ya Faktor respect Underestimate Itu mungkin bisa dikesampingkan ya Apalagi ngomongin Gender gitu Gender udah kayak Harus dijauh-jauhin lah Dari ngomongin profesional ya Karena itu kayak udah Nggak masuk Apalagi kalau ngomongin MDL Juga tagline-nya Esports for everyone gitu Jadi Ya lebih ke situnya sih Lebih ke Mainin karya Ya respect Persiapannya Jadi kayak lebih harus dimatengin lagi gitu Kalau gue ngeliatnya ya Kalau dari esports for everyone tuh Gue setuju banget tuh kan Esports for everyone Cuman Antara cewek sama cowo nih Ini kalau menurut gue pribadi nih Antara cewek sama cowo Gapnya masih ada keliatan loh Nah iya Gapnya masih keliatan Kenapa? Karena kan kemarin gue cumpet Nge-cashin lah di hari yang kedua ya Kalau nggak salah ya Di MDL week yang pertama tuh Dan pas banget gue nge-cashin Kita liti tuh yang main Kita liti Terus beberapa hari setelahnya Itu kan ada palkon juga Mungkin ini yang gue liat ya Vitality sama palkon Mereka mungkin udah Untuk beberapa waktu kebelakang Mereka punya tempat tertinggi lah Dari garetan Mereka punya kedisiplinan tertinggi Permainan bagus tertinggi Atau apapun itu yang tertinggi lah Semuanya dari garetan-garetan cewek Tapi pas mereka masuk ke scene cowo sekarang Ada level baru yang harus mereka buka lagi nih Ada satu tangga lagi nih Yang harus mereka buka Untuk menuju ke tempat berikutnya gitu loh Kenapa? Karena pas gue nge-cashin itu Gue ngeliatnya buset dah Ini perbedaannya jelas banget Yang mereka gak aware sama rumput lah Disini ada perbedaan Bagaimana cara untuk ngerumputnya Seperti apa Cara nabraknya seperti apa Karena yang gue kesen waktu itu adalah mungkin Ada lebih taliti yang dimana Gue ngeliatnya Ya kalian semua mungkin udah tau juga Lebih taliti dengan segala achievementnya Di ladies scene Itu udah tinggi-tinggi banget gitu loh Tapi pas masuk ke scene cowo Bedanya jauh banget Bedanya jauh banget Cara mereka nyebrangnya Cara mereka matuknya Gimana mereka polosnya Nabrak lumput Yang dimana malah ngancurin mereka sendiri gitu loh Banyak banget Kalau gak apa-apa ya Bisa ngeliat dari game pertama Dari match pertama vitality waktu itu loh Berarti ya balik lagi soal ke adaptasi kan Mungkin karena ini Dan gue waktu itu Sempat ngobrol langsung sama Si ini aja Sama si Vivian juga Waktu itu kan ada Vivian Yaudah ngobrol langsung aja Vivian buset deh Itu rumputnya wey Beda banget ini Beda banget Enak banget nyelonong-nyelonong boynya gitu Disini udah keliatan banget bedanya Beda cara ngerumputnya gitu Gimana cara ngerumput Udah beda Udah kelar lah loh kehidupan lo di Mobile Legends Kalau Kalau dari pandangan gue Lebih ke ini gak sih Beda circle Bang Kabe Kayak Gini loh Gini loh Kayak Lo udah di satu circle itu Lo udah tau lah Dari tim A, B, C gitu loh Gameplay seperti apa Even kalau pun emang mereka bertanding Dan ada yang kalah dan menang Ada yang bisa dipelajari Dari kekalahan dan kemenangan tersebut Tapi Sekaliannya masuk ke laki-laki Yang dimana faktanya Kita dibandingkan sama Wessel dan juga MPL MPL tuh kan season pertama Udah dari berapa tahun yang lalu sih Iya Gitu loh Iya Improver kita tuh bener-bener dari akar banget gitu loh Baru bercabang Ke bagian ladiesnya gitu loh Jadi By experience sendiri Gak usah jauh-jauh gitu loh Kita Kita ambil Kita ambil simpelnya aja deh Semisalnya Ada Watt Masih di Dewa United MDL Morpheus gitu loh Ngelawan tim ladies gitu kan Itu kan udah ada gap Dari segi performance-nya doang loh Ini juga bukan per tim Tapi per individual Yang kita bahas Jadi kayak Ini tuh circle baru Yang harus di Apa ya Bisa dibilang harus diselamin Harus menyelam Dari tim ladiesnya Untuk bisa improve Dan gua ngeliatnya sebenernya Kalaupun emang ditanya Bisa compare gak sih sebenernya Bisa Bisa Tapi Tapi kayak Butuh winding up Apa ya Pemanasannya dulu lah Gitu loh Toh ini juga first debutnya mereka Untuk di MDL kan Dari Valkans dan juga Vitality Ini jatuhnya Saran yang bagus sih Buat Valkans Vega Dan juga mungkin Untuk tim Vitality ya Karena Kebetulan mungkin Ini bisa jadi Gua bilangnya Batu loncatan buat mereka sih Mereka udah Dikejar loh Sama Filipin Terus mereka juga dikejar Sama temen-temen kita Yang ladies di IECA Itu kan udah jadi pembuktian tuh Ternamain kemarin tuh MWI Itu kayaknya Ya Jadi Apapun saran dan masukan Yang bisa kalian terima Apapun pelajaran Yang mungkin bisa kalian ambil Ya Mungkin harus bisa kalian ambil Sekarang juga ya Terutama Ada Wadahnya MDL Yang emang kebetulan Kalau kita ngomongin soal MDL Gak cuma player ladies nih Player yang pernah ke MPL Tapi ternyata main di MDL lagi Ini Perlukah belajar cepet Atau jangan-jangan emang Oh ya pantesan mereka diturunin Wah Gak mereka disadarin sih Kalo turun ke Sadar Gak usah aneh-aneh Kalo udah di MPL Ayo Sok atuh gitu Fokus gitu ya Tuju sih Apalagi kan Apalagi kalau ngomongin player sekarang Bedain Apa ya bisa dibilang MDL aja Lumayan ngejar sih Player-player di MDL Lumayan ngejar banget gitu Dan mungkin ini bisa ngingetin juga Ketertinggalan player MPL yang turun ke MDL Ya balik lagi Sadar yang kata Pak Pulung bilang Iya kan gini loh Kalo kita udah Dikompensi tinggi Contoh kayak di MPL Ada mungkin 1 juta orang Di belakang sana Yang emang pengen di posisi itu kan Makanya kan kita impas Kalo udah masuk ke MPL Ya Jangankan kita Tertinggal Jangan kan kita diem di tempat Kita jalan slow aja Ataupun kita lari aja Masih ada yang ngejar kan Gimana kalo kita yang kayak diem Kayak begitu Makanya maksud gue adalah Kalo udah sampai di MPL Mungkin ada Ada faktor yang entah Emang dari Performa kita Emang kita udah stagnan banget Entah karena faktor apapun itu Atau karena ada faktor Emang dibobot sendiri aja Gitu Yang membuat performanya turun Tapi tadi statementnya Choji Menarik sih Long Pas dia bilang katanya Kalo misalkan ada player Yang emang punya pengalaman Lihatnya di MPL ya Choji ya Ya sekarang kan kita ngomongin Ters Chilly Boy Dia punya pengalaman di MPL Tapi ketika dia di MDL Apakah itu malah Tidak menjadi sebuah keuntungan Karena kan ya jatuhnya Dia punya senior gitu loh Dia udah punya player Yang emang punya pengalaman Jam terbang Harusnya jadi privilege juga dong Buat mereka Sebenernya gini Kalo bisa dibilang privilege Privilege mereka Lebih ke pengalaman Mungkin gue spesifiknya Bakal say mental kali ya Kalo untuk kayak Contoh Tas dan juga Chilly Boy Tapi Untuk beberapa kasus Kita gak usah ambil jauh-jauh Kayak Chilly Boy aja Ada perpindahan role loh Dari yang tadinya jungle Pakainya Hive movement speed hero Sekarang Jadi ke mid lane Yang dimana untuk meta sekarang Mid lane nya lebih ke arah Yaudah bukan dia yang memulai Gitu loh dengan team fight Team fight Yang lebih ke follow up Entah itu MSCC Ataupun ya kayak Jusin sekarang ya Ngambillah Ngepok-pok aja Dan Menurut gue Kalo untuk dari Perpindahan jungle ke mid lane Itu bakalan balik lagi Setara sama temen-temen Yang lainnya Tapi kalo dari segi experience Dan juga mentality Menurut gue Ini udah bener-bener beda sih Antara Tas dan Juga Chilly Boy Dengan temen-temen Dari MDL yang lainnya Apa perbedaan itu Kira-kira yang Paling signifikan Combs kah? Atau movement kah? Combs termasuk sih Gitu loh Dengan Dengan Chilly Boy dulu Apalagi ya Waktu masih ada Papa Udil ya Gue ngeliat make check dulu Waktu di alter ego Itu tuh bener-bener Lively banget Jadi mungkin Dari Vibesnya mungkin bisa ke bawah lah Untuk ke team-team MDL Cuman Ngeliat dari Gue sih lebih ketekanin ke Chilly Boynya Dengan perpindahan Dia dari Jungle ke mid lane Yang Gue gak tau nih Apakah dia bisa Catching up Dengan temen-temen Dari mid lane Yang udah veteran yang lainnya Gitu loh Karena untuk di minggu pertama Menurut gue Dia mulai catch up Tapi ternyata Ada beberapa player Yang Sedikit lebih Dahulu Daripada Chilly Boy Nyolong start ya berarti ya Mendahulu ya Ya gak nyolong start sih Emang dari awal dia Mid laner juga sih Tapi Ada gak Menurut kalian yang Melihat dari minggu yang pertama ini Boleh dijawab Boleh gak ya Kalau emang belum ada Masih butuh waktu Gitu kan Ya silahkan gitu loh Dijawab Ada gak kira-kira yang Nantinya Kemungkinan besar Bakal dirik nih Sama tim MPL Entah diriknya di pertengahan musim Atau mungkin nanti Tiba-tiba di akhir musim Di buyout ke Kayak contohnya Waktu Boss Q Lima-limanya kan kebetulan Udah ngerasain MPL semua Termasuk gops Akhirnya Atau Emang masih belum ada Masih awal banget gitu Kalau ada Dari minggu pertama Ada sih Tapi gak terlalu banyak ya Kayak Gue mungkin sebut satu ya Team Liquid Kyo Itu Sebagai gold liner Kalau gak salah Bener-bener bagus banget Dari team Liquid Dan Apa ya Tipikal Kalau team Liquid tuh Kayak punya gold Dari dulu bagus-bagus Ada Nshinki Terus sekarang Kyo Gitu loh ya Terus Kalau buat nextnya Kita masih belum ngeliat nih Jungle-jungle potensial Yang bener-bener Kelihatan bagus banget Beda sama MDL zaman dulu Kalau dulu tuh kayak atas Dua minggu Udah langsung masuk MPL Versik juga Susu Jin Ya kalau Google Emang full season lah Tapi sekalian naik Langsung stay Dua season di Liquid kan Gue ada tuh Bentar Gue lihat dulu nih Videonya Gue tuh inget Hari pertama Hari kedua Pas gue nge-cast itu Match siapa gitu ya Duluan cipin nih Gue cari dulu matchnya nih Oke Kalau aku ya Mungkin Kalau dari Senggi Pick yang pertama Menarik sih Kalau ngeliat ngomongin Evos ya Dari Evos Icon Apalagi Kalau ngeliat dari Gaya permainannya XP lane Mereka Psychot sih Jujur Karena kan Kalau ngomongin season ke-6 Dia aja berapa kali Kalau gak salah Tiga kali tuh jadi rookie monster Dan masuk ke Masuk ke Evos Icon lagi Balik lagi jadi kapten Dia masih kasih performa yang sama Dan mungkin Kendala dia pas naik Ampe Tahap paling tinggi Itu Kendala mereka tuh Belum siap Sama ambience yang ada Pekanan yang terdekat juga Pressure mereka Untuk achieve karya Kemenangan ya Pastinya kan Kalau ngomongin team Mungkin Mungkin ya Psychots gitu Karena kalau ngomongin Dari Evos Ya Flavia emang udah cukup Dari Evos Legends Tapi mungkin Pack upannya Dengan dia yang sekarang Dia yang udah banyak belajar Banyak tau Mungkin Kalau dari kiri Karena Ah gue inget Gue inget Fast heart rebellion Kacau itu kan Menurut gue ya Fast heart Movenya Movenya gila Movenya gila Kebeneran waktu itu Dia pake funny Dengan segala macam Dengan segala macam Stopper Di depan matanya Laco ada Moskov ada Guinever ada Mungkin emang bukan Stopper-stopper Bagaimana ya Tapi gue ngeliat Dari satu game itu sih Funny nya ini kayak Oke Penggunaan steel cable nya Efektif Penggunaan dari Cutthroat nya juga On point Gitu ya Boleh gitu Main jungle ya Tapi rebellion Jungle nya udah dua Itu nanti mungkin Kita liat ya Untuk beberapa minggu ke depan Banyak Tapi kalau gitu Kita langsung move ke MPL dulu MPL minggu pertama Minggu pertama Hari pertama Ngeliat high loss Minggu pertama Hari kedua Ngeliat variasi game nya Mungkin lebih banyak ya Tapi Untuk hari yang ketiga Aurora Laris banget nih Aurora Aurora Ini udah jadi Apakah udah jadi MPL yang lebih balance Dengan draft hero yang lebih Variatif kah Karena emang kebetulan Udah Banyak tim yang nyoba-nyoba draft Bahkan Selain rebellion nya Malah rebellion nya Kita liat yang biasa Bawain Cistrat Ini bawain Hayabusa Strat Tiga game Straight Iya kan Terus Onyx masih kuat banget Bigetron juga masih kuat RRQ terlihat menjanjikan Karena Gue bakal Ngebuka pembahasan MPL ini Dengan satu kalimat Yaitu adalah Case cute Adalah kunci Dan gue juga cukup percaya Itu ya Lebih tepatnya Karena melihat Performa RRQ kemarin Cukup meyakinkan Dan Dewa Yang Ini bisa dibilang Bensin awalnya Oke juga nih Tiga tim Iya Onyx Dewa ya Dewa Dan juga Bigetron Gimana nama penting kalian Dewa sih Dewa Dewa nih udahlah Tiap season ya Tiap season mereka join tuh Awal seasonnya bagus banget Masalahnya di tengah Ke belakang aja Awalnya itu loh Awalnya mereka nih Kayak ngegempur banget Mereka ngabis-ngabisin banget Semua energinya Semua apanya Kayak semuanya keluar Situ loh Semuanya lancar-lancar aja Tapi entah Kayak di tengah itu Kayak contoh Kalau kita ngambil season lalu Kayak ujung-ujungnya Banyak yang bilang Drian Santris gitu Di saat Drian nya terfokus Orang ke Drian 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 Dan Drian Drian nya stuck Yang empat lainnya Gak bisa kecap pak Jadi kayak begitu Apakah itu yang Mengakibat Apakah itu Yang gue liat adalah Apakah mereka Tim Satu player Yang emang bisa mendorong Semuanya gitu Drian Kalau gue sih kayak begitu Karena kan Beberapa kali pertandingan Drian kalau emang hero Hero yang dia ambil Dengan cheese Segala cheese peak Dari segala hero-hero Kejutan yang dia ambil Itu berjalan Kalau itu jalan ya Wah Luar biasa nih Tapi kalau Drian nya aja Dikenain deh Drian nya aja Yang dikenain Empatnya mungkin Masih oke lah Di landing Udah kagak jalan Itu gamenya Kenapa gitu Spesifik buat dewa doang Lu Buat dewa Kalau buat Ararki ya Cash cute Cash nya banyak bilang Cash cute adalah kunci Lu juga bilang kan Cash cute adalah kunci Oke cash cute adalah kunci Tapi di lapangan Tetap yang main anak-anaknya Dia tau Anak-anak BTR Hero nya apa Dia tau bagaimana Habitnya Dia tau siapa yang bangun Telat ini Blah-blah Tapi pas di lapangan Apakah fungsi dari Cash cute Akan tetap berjalan Itu kan tergantung Anak-anaknya lagi Kemarin kita baru Ngekaya Sinbe Ararki Kita udah gimana Ngeprediksi dengan Ayo jauh head keluar Jauh head keluar Akhirnya jauh head keluar Ayo jauh head Jangan sampe lu Lempar tigril Lempar tigril Tigril diapain prof Dilempar Dilempar sama Ido Jangan ya do Itu-itu Itu-itu Gue sama Pulung langsung Liat-liatan kayak ketawa Pas di meja sih Kira-kira Gue ngomong sebelum Turtle pertama kan Gue bilang kayak Jangan sampe ada momen nih Karena kita udah sering liat itu Tapi Chowji Bagaimana Tiga tim tadi Yang di atas Kalau gue Lebih kekaget dengan Albert sih sekarang Yang udah mulai diturunkan Gitu loh Karena kalau Dilihat dari season lalu tuh Bahkan awal-awal kan Kairi-kairi terus kan Gitu kan Terus tiba-tiba Albert keluar Sebagai jungle Dan Wow Ternyata udah Bener-bener dimatengin banget nih Bukan cuman sekedar Buat jadi camat gitu loh Tapi bener-bener udah mateng banget Pas turun Kelihatan bahwa Adaptasi yang dilakukan Awalnya Onyx tuh Bukan semacam-macam adaptasi Tapi kayak dengan Bermain dengan orang yang sama Mungkin dari segi Keagresifan Lebih agresif Kairi ya Menurut gue ya cuman Dari Albertnya sendiri nih Yang menurut gue Bakalan jadi Salah satu apa ya Salah satu Penguat lah Dari Onyx gitu kan Ngeliat dengan Nanyibati Kairi dan juga Albert Itu kalau untuk Onyx ya Tapi kalau untuk RRQ Gue tuh dari sebelum MPL mulai Sudah sangat tertarik Dengan line up-nya Dari tim RRQ Kenapa gue bilang kayak gitu Karena di RRQ Itu ngambil Susujin dan Hazel Terspesifiknya Itu ke arah Hazel Yang dimana Kelihatan jelas Waktu di pajajaran Dia adalah Jungle Dengan GPM tertinggi Dengan line slotnya Jadi gue udah ngeliat Dan berspekulasi Bahwa ini RRQ kayaknya Pengen ngejar banget Ke meta-meta Assassin Powernya Dengan ngambil Susujin dan juga Hazel 2 Jungle Yang terkenal banget Dengan Assassin Powernya Dan ternyata Untuk di awal-awal musim ini Minggu pertama Terbukti Bagus dari Susujin Sementara untuk faktor lainnya Dirency Yang gue juga cukup kaget Dari performanya Bener-bener Apa ya Job dress untuk XP line sekarang Bener-bener berat banget Karena secara gak langsung Dengan high loss dan edit Yang sering banget di XP line Lu jadi rumor kedua bro Gitu loh di XP Beda sama-sama Jaman-jaman dulu Dimana yaudah Inter belakang Mungkin dengan Yuzong Lapu-lapu Hilangin belakangnya Kelar gitu loh Tapi sekarang tuh Bener-bener jadi badan Kedua-duanya Makanya Ini ada kaitannya juga Dengan Aurora Di day ketiga Yang tadi lu sebut Muncul terus Dengan meta yang shifting Sebenernya sama-sama teamfight Sebenernya Metanya sama tank jungle Cuma bedanya sekarang Durasinya diperpendek Main 5-6 detik teamfight Kelar Gitu loh Area ini diperluas Iya Itu dia Untuk RRQ dan juga Ony Cuman kalau untuk Dewa Kita lihat aja ke depannya ya Karena gue cukup setuju Dengan perkataan dari Pak Pulung Yang cukup memorablenya tuh Untuk di 3 minggu awal lah Bisa gue bilang Dari season-season lalu Kalau Cipi boleh dong Spesifik ke Bigatron nih Karena kayaknya Bigatron apa Emang udah siap nih Buat Bener-bener ready Ngebalesin apa yang terjadi Di season lalu Dimana mereka Superior ya Buat di Group stage Tapi di playoffnya Ya Yang tau-tau aja Yang nonton sampe Playoff aja Gitu Gimana ya Kalau kame Bigatron Bisa dibilang nice try banget Di 13 season ya kan Karena nyaris Bisa dibilang masuk ke top 4-nya aja Mereka struggle banget Cuman kemarin tuh Win streak mereka Itu gak tau pengaruh Memang dari coach Kayak Kayak skewt ya Kayak skewt atau Atau enggak Cuman yang pasti Ngasih impact banget Dan ilmu yang didapetin Dari Bigatron Setelah masuknya coach Case skewt Case skewt itu oke banget sih Di season ini Masuknya coach Wura juga Wura kan ngasih Impact ya di gig kemarin Bahwa gig ada di posisi kedua Ditambah lagi Masuknya look Menurutku Menurut Cipi pribadi Looknya fit banget Sama gaya permainan Bigatron Apalagi kaya yang main Kan romernya kan Romer-romer inisi ya tuh Dan Looknya kan Tipikal hero-nya juga Hero-hero yang Momentum maker banget kan Kayak Terizla Lapu Menurutku ini bisa jadi Apa ya Bisa dibilang ancaman lagi sih Buat tim-tim yang Ada di season 14 Apalagi sekarang juga Di week pertama Mereka bagus banget Mainnya Kalau aku Btr mereka butuh rem sih Sumpah Kenapa butuh rem Siki harus keras banget Kerja disitu Karena look masuk Itu cocok banget Sama komse mereka Cocok banget sama Oh ya Gue ngerti Jujur deh Jujur Itu itu Fun fact dikit ya Buat Cipi sama Coji Yang mungkin kemarin Kebetulan gak di panggung juga Kita yang di Meja Kester Yang sejauh itu Itu kedengeran Kayak hype mereka Pas si Ki Dapetin ulti Ketiga pemain RRQ Itu menurut gue ya Mereka teriak itu ya Gara-gara Mereka ngeliat Heng Ki Itu keren banget Momentumnya Dia implosion ketiga pemain loh Dan itu nangkep Semua momentumnya Dan langsung Kalah kan Kebetulan RRQ nya Sampai ada momen begini Oke lah Momen itu selebrasi lah Cuma menurut gue Ya mereka Sampai seteriak itu Pas dapetin momennya Apakah emang perlu di rem Kayak Pak Pulung bilang Kalo gue sih butuh rem ya Kayaknya harus keras banget kerjanya itu Sumpah harus keras banget kerjanya Ngerem anak-anaknya Ngerem Takutnya overheating ya Ya takutnya Over Over confidence juga Ujung-ujungnya kan Malah jadi Over commit Hilang malah hilang Permainannya gitu loh Udah bagus sekarang Tapi Ki harus kerja keras lah itu Iya karena momentum Ketum momentum ya Iya Sebenernya kalo dibilang Hyping up di momentum Boleh-boleh aja Tapi Gue setuju dengan perkataan Dari Pak Pulung Tapi dengan alasan yang berbeda Karena ada beberapa bukti Yang lewat di FVP gue Dengan Nino yang overshot Dan itu Itu lumayan jadi problem Di tim kan Butuh rem kah yang seperti itu Gue ngerti maksudnya Yang disini ngomong Liat gue Liat gue Yang disini yang ngomong Liat gue Liat gue Set bikin dua momen Eh dua-duanya gak dapat misalkan Iya Gitu loh Jadi lebih ke koordinasi tim kan Untuk hal-hal kayak gitu tuh Apalagi Dengan banyaknya hero momen sekarang Oke lah momen-momen Apalagi kalo udah jadi Bisa terjadi lagi nih Yang namanya meta Tattoo momen Ngubah segalanya gitu kan Untuk di MPL Cuman ya Setuju sama Pak Pulung Kalo gak ada yang rem Sebenernya bukan cuma nabrak momentum Tapi bisa bikin Loose fokus juga gak sih Dengan teriakan-teriakan yang terdengar di grouping Fire agree sih Ya setuju Iya gak masalah sih Mungkin kalo gue pribadi Mereka mau hype Teriak Apa gimana Yang jelas yang kayak gitu tuh Juga gak ganggu ke permainan Dan Mereka ini juga gak terlalu Yang gimana Karena Impactnya banyak banget Itu yang kayak lo bilang tadi Coji Itu bakal ganggu ke Masalah decisionnya mereka nantinya Lalu kebanyakan ini juga Terlalu banyak suara jadinya Iya Oke oke Tiga tim di bawahnya Udah keliatan ya Ada RRQ Alterigo Dan juga Rebellion Adakah yang mungkin Kalian ingin Kupas Atau ada yang ingin Kalian sampaikan Terhadap tiga tim ini Mau satu-satu Mau tiga-tiganya Juga silahkan Dari Siapa RRQ Dan juga Rebellion berarti ya RRQ AE sama Rebellion dulu Ada di bawahnya soalnya Kalau dari Mungkin gue bakalan start dari Rebellion terlebih dahulu ya Kan lumayan Lumayan fresh nih Dengan jungle baru Ryota Yang masuk kan gitu Sementara Vincent kan udah pindah Ke gig ya Jadi Menurut gue ini Lebih ke arah Chance untuk trial and error Mereka untuk di minggu pertama Untuk Rebellion Untuk alter ego Mereka sempet menang kan Di hari pertama Mereka hari kedua menang Cuma main satu match doang kan Iya Apakah emang Niel se Ngegendong itu Nah Kalau ngomongin Niel gendong Menurut gue Lumayan Lumayan ngegendong Cuman Yang jadi Salah satu challenge nya Dari AE Menurut gue adalah Mentality dua godlaner Dengan Nino dan juga Heiss Oke Heiss nya di arah godlan Bener Tapi Nino Yang dari segi gameplay nya Biarkan dia masak terlebih dahulu Menurut gue Untuk minggu pertama Gitu loh Ya karena balik lagi Ini perubahan role loh Yang kita ngomongin loh Jauh banget bedanya Antara gold dan juga XP laner Yang baru banget gue bahas tadi Dengan job dash nya XP laner Yang jauh lebih kuat Sekarang Bukan lebih kuat Tapi lebih banyak job dash nya Dibandingkan sama godlan Yang harus ngerasa dirinya penting Dan Menurut gue sendiri ya Punya ego yang lumayan tinggi lah Karena ya balik lagi Dia adalah pokok damage sekarang Untuk sebuah tim Biar assassin power Yang biasanya Agak nutupin di arah Harusnya Tapi late game nya Kebanyakan di godlan Ya kalaupun Emang gak ngambil harit Ataupun ruby ya CP mungkin I see Kalau CP sih Melihat alter ego Sekarang Ya semoga gak Kayak season sebelumnya ya Karena kalau ngomongin Patrick on alter ego Di season pertama Mereka memang Jalannya mulus banget tuh Entah-entah Di pertangan mereka kan Betul struggle banget Dan kalau ngeliat chemistry mereka Pas Nino masuk Terus Nino jadi XP lane Itu jujur aja Mereka kayak udah Apa ya Mungkin chemistry Mereka juga udah mulai Kelihatan sih Kalau menurut gue pribadi Yang ngeliat match mereka Ngelawan gig Walaupun memang Pasti ada struggle nya juga Karena bagi poin juga kan Di sana Cuma dengan assassin power Yang sekarang Mungkin alter ego Patut di Ospada juga sih Even sama tim 3 teratas Yang Apalagi ini baru Lama juga kan Mungkin aku di alter ego Hmm Alter ego Dan keep on nya di alter ego Season ini Oke Udah komen mungkin long Buat RRQ mungkin Yang belum kita komentarin Udah ngepot RRQ di Papologi Ya maksudkan rebellion Rebellion udah dibahas sama Choji Tadi lengkap juga alter ego Juga RRQ juga disempet CP mungkin spesifik RRQ dan Ya welcome buat kingdom Mungkin yang Kemarin merasa ngeliat Kalau emang pulung Lagi ngevote Ke RRQ ya Ya kalian tau lah alasannya Biasanya Papolog Emang ngevote tim Yang emang ikutannya Di bawah Jadi ya welcome Kemarin Kenapa ngepot RRQ Yang pertama juga ya Kenapa gue ngepot RRQ Karena gue seneng aja Ngeliat akhirnya banyak Talenta MDL Masuk Talenta MDL dinaikin kan gitu Mungkin sebelumnya itu Ada beberapa tim lah Yang ngelakuin hal gitu Akhirnya Akhirnya RRQ emang bener-bener Kayak Rame nih Ido lah si Rins lah Dairon lah Mungkin yang Dairon dulu juga MPL Tapi kalau sekarang yang gue Mau inilah Mau tekanin ke RRQ si Follow up si Dairon lah Gue bilang Dairon movementnya tuh Kayak ada satu langkah deh Pemikirannya tuh Bagus banget Kedepan itu Cuman kadang Follow up damage nya gak ada Sampai ujung-ujungnya Kadang kita ngeliat Dairon nih ngapain sih Sendiri mati-mati mulu Terus sebenernya banyak banget Ini orang visioner gitu Kalau menurut gue Langkah bagus untuk RRQ Hoshi naikin Dairon Dan follow up dah si Dairon itu Follow up dah bener Oke mungkin gue Kalau gue pribadi ya Mungkin ini terlalu early sih Buat gue bilang kayak gini ya Tapi gue baru banget Nonton film dokumenter Yang ada di MLBB Esports Syrup Channel Itu adalah Ketika grand final Falcons IP Brand Lawan SRG Dan itu Membuka mata gue banget Kalau misalkan Ya Buat player RRQ kan Kebanyakan Ini kan junior ya Hitungannya ya Dari MDL gitu loh Dan satu seniornya Kebetulan Kalau ngomongin coach Ya coachnya juga Baru punya pengalaman Di level MPL Itu baru satu season Tapi menurut gue Itu udah cukup banget Nah menurut gue Hal terpenting pertama Buat RRQ sekarang Dengerin coach lu Itu udah penting banget Kenapa? Karena gue udah ngeliat banget SRG Yang bahkan ada di level tertinggi Di MSC pada saat itu Mereka dengerin banget Sama coach yang ngomong apa Tapi yang kedua Lu diskusi sama coach lu Karena kebetulan Ada satu momen Gue sebenernya spoiler dikit nih ya Buat kalian juga Yang mungkin belum nonton Jadi di game yang ketujuh Arkadia tuh pengen banget pick Link Pengen banget pick Link Soalnya Link lagi power Pokoknya di patch ini Dia bilang kayak gitu Tapi Si Innocent Goaltender nya Itu bilang Kayak Coach 100% Roger Dia sampe ngomong kayak gitu Ke Arkadia Jadi kayak Yang pertama emang menurut gue Karena RRQ Rata-rata pemain baru Dengerin coach lu Tapi yang kedua Kalau bisa diskusi sama coach lu Bukan debat ya Tapi diskusi Biar nanti kalian gak Mungkin miss call Matas segala macemnya Tapi ini juga bisa Bisa dilakuin sama beberapa Tim yang emang baru juga Kan jajarannya gitu ya Emang bener-bener Sebahkan Ya mungkin Lebih spesifiknya Ke tim-tim yang emang Baru aja Jadi aja jajarannya Masih fresh ini ya kan Iya RBL juga tuh lagi puy Karena sekarang Ada coach baru lagi Player ada beberapa Baru juga Yang dulu Cispik-cispik Kemarin udah mainnya Hero Power Slow aja Kayak lurus-lurus aja Nih on meta Warna birunya mungkin Udah mulai Keputih kali ya Wah Ya jangan sampe tapi ya Jangan sampe ya Jangan sampe Keputih gitu loh warnanya Kalau warna birunya ilang Jadi putih ya Berarti gak punya warna dong Kalau begitu Oke Tiga tim terbawah Lagi berat sih kayaknya Hari-hari ini ya Buat Geekfam Evos Glory Dan juga mungkin Buat temen-temen Tim Liquid ID What happened? Gimana Cogi? Tiga tim terbawah Cogi Liquid ya Gue gak tau Apa yang terjadi sama Liquid sih Karena Di season lalu tuh Ya dengan Dengan hadirnya Gugu Dengan hadirnya Aran gitu loh Liquid tuh untuk Di minggu-minggu awalnya tuh Udah bener-bener Populer banget Namanya ya Balik lagi kita flashback Dengan masa-masanya Aran Pake-pake itu Terus tiba-tiba Gugun yang menjadi Requief the week berkali-kali Terus Kayak dari segi powernya Kabuki sendiri Sebagai Godlaner gitu loh Jadi gue ngeliat sebenernya Dari segi roster kayaknya Gak ada masalah sih Untuk tim Liquid Mereka udah Bahkan kalau diliat dari Segi MDL nya ya Gak begitu Gak begitu banyak gak sih Dari tim Liquid gitu loh Jadi mereka udah bener-bener Bawa season player semua Jadi gue Sama sekali gak ada Kejelasan nih Untuk Liquid sampai dapetin 4-0 Gitu kan Untuk nimi gue kali ini Itu sih kalau dari Liquid 0-4 yang terpukul banget Ya kalau gue ke Liquid sih Ini mudah-mudahan Bisa dicerna lah Kata-kata gue ya Kalau gue melihatnya itu Misalnya tim lain Bawa 5 player Mereka bawa 5 player Tapi kayak rasa 3 atau 4 player Di 2 match itu Gue gak mau nyebut siapa Gimana Gue gak mau nyebut siapa Dan siapa gitu Yang penting Walaupun mungkin sekarang Keadaan mereka kayak gitu Yuk Yang ini mungkin powernya Bisa dinaikin Untuk bisa nutupin yang ini Sambil yang ini juga bisa improve Untuk bisa nyamain Ke temen-temennya Kemarin tuh gak limbang banget Udah gitu aja Baru 2 match pertama mereka itu ya Jadi kayak yang lain Main ini 5 orang Yang udah 5 Tapi ini yang main 5 Tapi rasa 3 gitu Rasa 3 atau rasa 4 aja X-Planer baru ya Cipi Tapi ya X-Planer baru tapi ya Ya oke lah Aku gak mau nyebut nama siapa Kebetulan kalau ngomongin X-Planer baru Mungkin ada beberapa tim juga ya Baru-baru juga gitu Tapi jujur ngeliat JMZ JMZ juga kan Awalnya dari MDL gitu di Filipin Ya Apakah lagi-lagi Ketika emang semua tim Udah gak Apa ya Gak banyak gitu loh Pemain Filipinnya Dan sekarang ketika Ngebawa pemain Filipin lagi Nambah nih jadi 2 Apakah yang ada di Kepala Cipi adalah Koms atau apa tuh Bisa jadi Koms mungkin Karena kan kayak yang tadi Dimension ya Sempat ada mentionan juga kan Mungkin dari Coyce juga cukup setuju X-Planer sekarang Itu bebannya Lebih berat Bukan beban nih ngomongin Jobdesnya lebih berat Apalagi metanya kan Juga asasin kan Jadi Kalau ngomongin Gugun juga Ya Ya kita tau juga Player asasin yang Lihai juga Dan Maksudnya Si James Ini yang mungkin Komunikasi Terus Jobdes dia Untuk mainin rotasinya juga Itu yang Mungkin belum ketemu Dari Liquid Di week pertama Itu bisa jadi faktor Kenapa mereka kalah Telak dia tuh Di week pertama Koms apapun itu Ya gue berharap Emang gue juga Gue juga nungguin sih Jujur ya Buat mic checknya Tim Liquid ID Terutama ketika Mereka mau nge-endgame Fanatic Onyx Gue nungguin banget Untuk mic check tersebut Tapi Untuk dua tim terakhir Kalau begitu Ini ketemu mantan Malah dapetin kekalahan Ada Geekvam Ada Evos Glory juga Apakah emang Yaudah Awal musim gitu loh Geekvam sama Evos Emang selalu minus Tapi Ya Top 3 secure gitu loh Buat dua tim ini Atau gimana? Evos ya? Evos Dream sakit Dream sakit Bang 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 Saya pembelaan bang Skylar juga Season lalu sakit bang DBD Gue mau jadi cosplay Jadi netizen Gue bang Dream sakit bang Berarti gue cosplay netizen Yang komen di bawahnya Yang dream sakit itu Skylar diimpus bang Season lalu bang Mohon maaf Gimana coci Evos? Kalau Kalau Evos ya Gini Kita bahas dari Explainer dulu Fluffy Menurut gue Gak ada masalah Sama sekali Bahkan gue Bener-bener Terkesima dengan Fluffy Karena player lama Dan gue inget banget Season 7 itu MPL Season 7 Dia Most Most damage taken Sandbag tergede Di Season 7 Jadi Dari segi konsep Dari segi playstyle dia Apalagi dengan Hylos Edit XP sekarang Itu bener-bener Cocok banget Tapi Doma Gimana gue ngebahasanya Doma Seems disconnected Dengan anak-anak Evos yang lainnya Entah kenapa Menurut gue Gitu loh Dari Evos Glory Yang ngebuat dia Akhirnya beberapa Decision tuh kayak Based on individual Not based On decision making Dari tim Dari tim Kalau menurut gue Dari Doma Sendiri ya Terus Ngeliat dari Segi Anavel Gue Gue gak mau Gue gak mau Gue gak mau Banyak komplain sama Anavel Karena menurut gue Dia udah ngebawa Something special Dengan Dengan Apa ya Bisa dibilang Jungle yang Lumayan sering banget nih Di saat orang-orang lain Masih pake assassin Dia udah Dari dulu Udah pake jungle Jungle fighter gitu loh ya Nggak usah jauh jauh Namanya kayak Alva gitu loh Dan Dan akhirnya Break the boundaries Yang Sekarang tuh Kebetulan banget Alva juga jadi Sering kepake banget Jadi menurut gue Untuk sekarang Pertanyaan sih Sebenernya bukan komplain Ataupun Jadi blaming Tapi What happened to Doma What happened to Doma 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 Itu kalau di ruang talent Gimana kalau si Mirko B That's my boy That's my boy That's my boy Gue juga gak tau Kenapa Mirko selalu berharap Ivos tuh mainin Doma Kalau ketemu BTR Gue gak tau kenapa ya Mungkin nanti bisa terjawab Pas habis kalah Wah itu Bukan Maboy Lepas tangan dia Dia lepas tangan Ya tapi Tapi itu Mirko emang selalu mau Nungguin gitu loh Kalau emang ketemu sama Doma gitu loh Karena dia udah ngeliat kan Pas ketemu sama Brans Sama satu lagi Si Klau pun Klau pun ternyata Salah satu player Yang lumayan butuh Butuh waktu lah Untuk masuk MPL Tapi ternyata terbayarkan juga ya Lumayan terbayarkan Worthy ya Iya worthy banget Untuk di MPL Sebagai midlaner sih Menurut gue Itu sih Kalau menurut gue My take on universe glory Geekfam mungkin CP Dari Geekfam ya Ngeliat performa mereka Di turnamen SPS Terus week pertama Entah kenapa Beda gitu Mungkin perubahan dari Sisi Gak tau ya Ngomongin metanya kak Atau dari Kombinasi Si Kops Sama Balonya Yang memang belum nemu Itu mungkin bisa jadi faktor sih Jobdestry 2 XP Sama romernya Itu mungkin bisa jadi faktor Buat Geekfam di week kedua Solve juga Sebetulnya Kalau dari Dari aku Kalau pas lagi lawan Gak tau ya Gue ngerasa jujur Ngomongin soal Vincent Waktu lawan Alterigo Iya dia kayak belum online Tapi pas lawan Dewa Itu Vincent kayak Emang gak dikasih main aja Hero nya Dia ambil Fanny Lawannya Ya beton semualah Kira-kira Sampai Aurora gitu Sampai yang gak bisa disolo kill Itu jadi kendala sih Harusnya menurut gue ya Pribadi Ngomongin Aurora juga Kemarin ada Aurora Auroram kan kita Auroram ya Auroram ya Tapi ya Caranya tank jungle ya Tolong jangan ditiru Iya Fedrin jungle nya Tapi Harus Fedrin harus bahasya Kalau enggak Cukup menarik sih Menurut gue Tapi Aurora Harusnya Lu mau ngajak kuatos Enggak kan Buset deh Bukan Bukan Ipos Ayolah bikin strategi baru lah Gitu loh Ayolah Bikin strategi baru Emang butuh waktu aja Kalau Ipos Dipanggil-panggil nih Sama dua Talent kita nih Kebetulan Oke Kalau begitu Sebagai penutup Apa yang pengen kalian lihat Di week yang kedua Buat MPL Kalau dari gue Gue cuma pengen ngomong satu sih Ayo dong Untuk tim Yang lainnya Specifically Untuk tim Di luar RRQ Onyx Dan juga Ipos Catch up Karena dari season 7 Terakhir kita ngeliat Ipos menang Kurang lebih berarti Dari season 7 Keberapa tuh Ke 13 Ya Sampai menang 12 lah Menang 12 lah RRQ dan juga Onyx gak sih Oh Gue kira grand finalnya Kalau grand final Ya mentok sampai 12 Ada Geekvam Pemenangnya Kalau pemenang ya Mentoknya Dari season itu sih Gitu loh Karena ya balik lagi 13 season kita Bermain Bermain MPL Yang baru menang itu 4 RxL Ipos RRQ Onyx kan 4 itu gitu loh Ya balik lagi Kita kan juga ingin Ingin melihat bagaimana Untuk dikancah internasionalnya Gitu kan Jadi kalau menurut gue Let's go Untuk tim-tim yang lain Ya berarti kan itu ke Geekvam Rebellion Dewa Alter Ego Gitu loh Let's go Kayak cemap Ya kalau dari Cipi Pengen melihat Ya tadi udah di mention ya Di season ini menarkinya tuh Dari Alter Ego Nile masuk Lumayan gendong juga Dari Alter Ego Pengen lihat Lebih ke Alter Ego sama Sama Ipos sih Week pertama itu track recordnya sama Mereka Lebih kebalikannya gitu kan Alter Ego bagus-bagusnya Bersiner di week pertama Terus Ipos Lebih struggle di awal Pengen ada perubahan gitu Kayak Plutuatif mungkin akan lebih seru Week 2 Kebalik Atau mungkin mereka Lebih power lagi Terus tim-tim yang lainnya juga Kayak gitu Lebih Apa ya Bisa kecahin Apa yang jadi problem mereka Sebetulnya Di MPL itu yang ngebuat Akhirnya juaranya Cuma itu-itu aja Top 4 nya tuh Cuma itu-itu aja Pengen lebih Lihat lagi sih Kalau dari Kipi Kalau saya Ingin Player lain Ataupun tim lain Bikin player entrance Yang seru juga dong Biar ada temen itu Rebellion Tapi Tapi Gue kaget juga sih Tiba-tiba ada Deadpool Yang mau berin gitu Kemarin Ayo lah Minimal Kalaupun Kita Cuman ngasih jawaban Hoki Bude Hoki Bude Tapi pas player entrance nya bagus Masuknya gak apa-apa dah Gue Gue bisa kelima dah Masih 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 ditoleransi lah ya Masih Dia padahal Hoki Bude Terus Ayo bikin player entrance lah Sambil update Kalau begitu Buat Pulung Dan juga kawan-kawan yang lain Yang mungkin belum tau Kalau misalkan Hoki Bude Count itu Untuk di season ini Baru 3 kali doang Jadi mungkin Interviewnya udah lebih lancar lah Buat sekarang ya Karena Dibandingin season lalu itu Minggu pertama udah lebih dari 3 Jadi Untuk sekarang Menurut gue ini adalah Sebuah kemajuan juga Gak cuma dari sisi gameplay Hoki Bude Hoki Bude